Intro Sintayong dan PSSI senang inilah sejumlah keuntungan yang didapatkan timnas Indonesia Usai lawan Argentina di FIFA Match de Juni 2023 nanti Namun sebelum kita bahas videonya, subscribe dan like channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan informasi menarik seputar timnas Indonesia setiap hari Jika sudah subscribe, mari kita lanjut Halo timnas lovers Jika jadi melawan timnas Argentina di FIFA Match de Juni 2023 Timnas Indonesia akan mendapat sejumlah keuntungan Melawan Lionel Messi dan kawan-kawan akan mendongkrak peringkat FIFA cukup signifikan bagi timnas Indonesia Selain itu, para pemain timnas Indonesia akan mendapatkan pengalaman yang berharga Untuk menghadapi pemain-pemain elit yang memperkuat timnas Argentina Sebenarnya diketahui, selain Lionel Messi Timnas Argentina juga diperkuat banyak-banyak bintang yang tersebar di kompetisi papan atas Eropa Nama timnas Indonesia juga akan melambung tinggi jika benar-benar diumumkan sebagai lawan timnas Argentina Pada laga FIFA Match de Tersebut Popularitas timnas Indonesia akan ikut terangkat dengan nama besar timnas Argentina di mata dunia Laga antara Indonesia dan Argentina ini tentu akan menjadi sorotan media top dunia Dengan begitu timnas Indonesia akan semakin dikenal dunia Timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk mendapatkan poin tinggi Andai berhasil menumbangkan Argentina pada laga tersebut Meskipun peluangnya terhitung sangat tipis Timnas Argentina dengan status sebagai juara piala dunia 2022 Tengah berada di posisi yang tinggi pada kelasemen ranking FIFA Negara Amerika Latin itu menduduki peringkat kedua setelah menjadi juara dunia Hal inilah yang menjadi keuntungan bagi skuad Geruda Jika minimal mampu menahan imbang tim lawan Sebelumnya Beredar isu yang menyebut timnas Indonesia menjadi salah satu calon lawan timnas Argentina pada FIFA Match de Hal ini diungkapkan oleh salah satu media Spanyol Relevo Dalam artikelnya tersebut Relevo menyebutkan bahwa La Albiceleste bakal menghadapi sejumlah lawan asal Asia Setidaknya dua negara Asia yang disebut media tersebut ialah China dan Indonesia Melawan ke Asia bisa menjadi solusi federasi sepak bola Argentina menyelesaikan masalah ekonomi yang selama bertahun-tahun menimpa mereka Juni mendatang menjadi ajang uji coba terakhir sebelum Argentina turun di kualifikasi Piala Dunia 2026 Tulis Relevo Argentina memiliki beberapa opsi meski yang paling memungkinkan saat ini adalah pertandingan melawan China dan kedua melawan Indonesia Lanjut Relevo Dan pada akhirnya Apakah kalian setuju Jika timnas Indonesia harus melawan Argentina di FIFA Match de Juni 2023 nanti Berikan tanggapan dan saran di kolom komentar guys Terima kasih telah menonton!